Baik, dalam video ini kita akan belajar bagaimana membuang background foto produk kita ya. Nah, contoh kali ini ya, akan saya buat kita ngerjain yang ini ya. Mungkin sebagian dari kita menjual produk makanan ya, setelah di foto ya. Kemudian dibuka di photoshop seperti ini. Nah, cara editingnya supaya dia menjadi putih backgroundnya. Jadi kita akan ambil ini kerupuk-kerupuk sampai dengan tempatnya, ini keranjang sampai dengan tempat ini ya, papan ini gitu, ke sini. Caranya adalah, yang pertama kita harus zoom, zoom in atau diperbesar ya. Klik tombol ini, kemudian klik kiri ya, kalau klik kanan nanti saya akan bilang klik kanan. Kalau klik itu udah lazim, biasanya klik kiri maksudnya. Klik ini, kemudian di klik sekali di dalam, di dalam sini ya, klik, itu boleh. Kemudian klik lagi, klik. Di mana, terserah, di sini boleh. Nah, tapi alangkah baiknya disesuaikan pada sisi-sisi. Ini saya pakai mouse scroll yang di tengah ya, ini zoom in, zoom out, pakai mouse ya. Mouse-nya yang ada scroll tengahnya, boleh juga ya. Cara yang kedua itu, cara pertama di klik begini, cara kedua pakai scroll ya, atau tombol tengah yang ada di keyboard. Nah, ini gampang banget gini. Oke, oke ya, jadi mouse-nya ada baiknya yang punya tombol tengah. Oke, nah ini cara paling gampang. Zoom atau perbesar, sebesar yang paling cukup. Jadi sampai dia bentuk pecah-pecah begini ya, tepiannya. Ini kan pinggiran dari keranjang ini ya, keranjang terbuat dari bahan rotan atau bambu gitu. Nah, kemudian setelah begini ya, jadi sampai terlihat. Nah, supaya mata kita agak clean gitu ya, agak bersih kita lihat. Kalau ada garis-garis ini kan terlalu mengganggu mata kita ya. Nah, jadi, nah seperti ini aja, zoom in, zoom out ya. Nah, itu seperti itu. Itu kenapa sih sampai seperti ini? Itu sebetulnya dia udah berada pada posisi dot atau titik terkecil dari si foto tersebut gitu ya. Foto kalau di zoom, semua rata-rata begini. Di zoom in, di perbesar. Itu rata-rata memang dot. Nah, dot itu adalah satu titik. Baik, kembali ke fokus ya. Jadi di zoom lah sampai posisi yang nyaman. Nah, seperti ini. Saya nyaman seperti ini ya. Kemudian, ya, untuk menggeser kita bisa menggunakan klik tengah ditahan. Kalau tadi di scroll, ini klik tengah ditahan. Eh, sorry. Kemudian untuk menggeser kita klik hands atau shortcutnya itu H, yang ini ya. Eh, sorry. H, nah ini hands. Itu fungsinya adalah, ya, fungsinya adalah untuk menggeser objek ini gitu. Jadi kayak bayangkan ya tangan kita di meja gitu, terus kita tarik gitu. Nah, itu fungsinya itu. Nah, kita kembali ke zoom atau kembali sekarang ke lasso. L, shortcutnya ya. Ini seperti ini. Nah, saran saya ketika kita menggunakan zoom in seperti ini atau di perbesar, jangan pakai yang lasso yang ini. Jadi ini kalau di klik tahan, nah ini pakai yang poligon, jangan yang lasso. Yang poligon, ya, poligon, sekali lagi poligon, ya. Klik poligon, ini langsung yang praktikal aja, yang bisa langsung dipraktekin ya. Nggak usah kebanyakan belajar, ya, langsung praktek aja. Nah, ini caranya adalah di klik kiri, ya, ini mouse-nya belum saya klik, masih saya sekedar memilih tulis lasso, eh, apa, poligon. Kemudian kita klik pada tepinya. Nah, ini seperti ini. Perhatikan di tepi mana maksud saya. Ya, nah ini seperti ini. Nah, ini memang dikerjakan, ya, di klik kiri, terus lepas, tarik lagi, klik kiri, ya, lepas, tarik lagi, klik kiri, itu seperti itu. Nah, ini langsung digeser aja ya pakai mouse, perlahan aja. Jadi jangan langsung banyak-banyak gesernya, perlahan aja, perlahan. Klik kiri, lepas, tarik, klik kiri, lepas, tarik. Jadi kayak dia persis seperti kita kalau bagi para penjahit ya, teman-teman yang ngerti menjahit, itu persis kayak menjahit, gitu. Klik, klik. Cuma kalau mesin jahitkan dia skala lebih cepat, ya. Nah, ceritanya begitu. Jadi kita tepian ini, kita ambil semua begitu, ya. Kita ambil. Nah, kalau misalnya terjadi begini, aduh, salah klik, gitu kan. Nah, bingung, harus mulai dari awal dong, ulangin. Jangan ditekan escape pada keyboardnya, jadi hilang kan. Nah, kalau udah hilang begini, kita terpaksa ulangin lagi, ya kan. Ulangin lagi, terserah sih, mau dari titik di atas, dari sini. Atau misalnya, kita mulai dari titik sini, misalnya, ya. Klik di sini. Begitu ya, perlahan. Klik kiri, lepas. Klik kiri, lepas. Jadi seperti mesin jahit, ya. Klik kiri, lepas. Nah, itu seperti itu. Nah, ini perlahan. Tarik disesuaikan ke gambarnya. Jadi ini kalau misalnya melenceng begini kan, aduh, salah. Itu caranya adalah pakai backspace di keyboard. Mundur satu langkah, jadi stick-nya, kalau yang ngerti mesin jahit konsepnya, itu stick yang terakhir itu di-delete. Nah, gitu. Stick yang terakhir di-delete. Atau titik yang terakhir di-delete. Misalnya ini begini. Nah, ini kan ada titik terakhir kan di sini, nih. Iya, kan? Di sini. Persis di sini saya kliknya tadi. Nah, itu dihapus. Kemudian bagian sini, ya, stick mesin jahit yang di sini, gitu ya. Seolah-olah saya bahasakan. Nah, itu di-delete. Nah, gitu. Jadi dia ada titik di sini. Atau simpul, ada simpul. Seolah-olah begitu ya saya membahasakannya. Nah, ini saya dilihat, saya dilihat. Nah, kebayang ya? Nah, kebayang. Oke, nah itu ilmunya. Itu udah praktikal sekali ya. Nah, nanti praktekkan itu untuk ini seolah-olah sebetulnya seperti memotong kertas, gitu ya. Memotong kertas atau memotong. Iya, memotong kertas. Kebayang kita pasti, ya, terakhir kali kita motong kertas kapan? Ya kan? Praktekin aja sekarang motong kertas. Nah, itu seperti itu. Kita akan menggunting, ya kan? Yang ada polanya perlahan, perlahan. Nah, itu persis banget sebetulnya konsep itu yang dipakai pada editing foto di Photoshop ini, ya. Jadi, beraljar Photoshop itu sebetulnya gampang. Cuman mungkin kita susah itu karena udah melihat, terlalu banyak toolsnya, mungkin mentornya nggak ada, ini maksudnya apa. Nah, itu nggak ada yang ngasih tau ya. Ini gampang banget tuh. Jadi, ini jangan sampai lepas, ya. Jadi, mouse-nya diklik, bagian kiri, terus lepas. Itu maksudnya. Selama tools ini, ya, tadi last, apa, poligon tadi masih aktif, gitu ya. Nah, ini kita klik perlahan, ya. Imajinasi harus hidup. Pokoknya persis ketika kita gunting, ya, saya mau kasih tau, pada waktu kita menggunting kertas, perhatiinlah, perhatikanlah secara perlahan, sebetulnya secara seksama, perhatikan secara seksama, sebetulnya kayak logika kita itu kan berada di situ, bekerja. Sinkron antara pada waktu tangan kita memotong, ya, pada waktu tangan kita memotong, itu connect atau sinkron atau nyambung, gitu ya, nyambung sama pikiran kita yang lagi konsen memotong benda itu, gitu. Nah, ini juga demikian, ya. Nah, pekerjaan ini memang seperti lama, ya, tetapi konsen lagi bahwa ketika kita ngedit proto-produk seperti ini, ya kan, ini kan sebetulnya untuk dilihat konsumen kita, ya, di marketplace, di Shopee, Tokopedia, atau apapun. Nah, jadi kita akan dengan sangat sabar, ya, mengeditnya, gitu. Ya, pekerjaan ini, ya, kita lakukan hanya sekali, tapi nanti foto produk ini dilihat konsumen itu berpuluh kali, beratus kali, berpuluh ribu kali, ya kan, kebayang artinya kalau lakunya makin banyak, berarti orang yang melihatkan makin banyak, gitu. Makanya kita bikinlah yang terbaik, ya. Jangan terburu-buru mengerjakannya, ya. Bila tidak banyak waktu, ya harus membagi waktu untuk mengerjakan hal semacam ini dalam hal editing foto produk yang kita akan jual di marketplace, ya. Nanti sebagian dari video ini akan saya percepat, ya. Saya percepat, yang penting dengarkan audionya dari tadi, saya ngomong apa. Fungsinya adalah, ya, kalau Anda rewind, ulang-ulang lagi mendengarkan, ya, pada bagian yang belum saya percepat videonya, nanti ini saya akan percepat, itu Anda akan benar-benar mendapatkan feelingnya, ya. Anda akan benar-benar mendapatkan bagaimana sih cara menggunakan toolsnya, sehingga bisa sedemikian rapinya foto produk kita. Itu maksudnya, ya. Bila Anda sudah semakin memahami, oke, langsung dipercepat saja pada waktu berikutnya, ya, dalam video yang sama ini. Oke, nah ini salah saya. Saya mundur. Gitu, ini ke sini sebetulnya. Nah, kemudian, bila kita ingin melihat dalam posisi seperti ini, ya, dalam posisi seperti ini tampilannya, nah ini, kan agak susah. Ini bentuk utuhnya seperti apa sih sebetulnya tadi? Nah, itu kita bisa menggunakan zoom in, zoom out, tapi bukan dari mouse, dari keyboard, ya. Dari keyboard caranya gimana? Ya, perhatikan konsen. Caranya adalah, nih, di keyboard itu ada control, terus di atas enter, itu ada kurung siku kiri dan kurung siku kanan. Itu fungsinya adalah, eh, sorry, control, oh, sorry, control minus, ya, sama control plus. Nah, ya, itu cara melihatnya. Ya, sehingga kita punya ini gambaran, oh, gambarannya tadi begini, ya. Jadi, imajinasi kita dalam mengerjakannya tetap masih connect. Oh, iya, ya, gambarnya segede ini ya tadi, ya. Maka saya nanti kesini muter, gitu ya. Oke, ini kan kelihatan ya, garisnya ini tadi mulai dari sini, ini kesini, terus. Ya, kan, itu kan? Ini, perhatikan pinggir-pinggirnya. Ya, nah ini kita nanti akan kemana? Akan kesini, terus ke kanan. Ya, baik, saya control zoom. Zoom out, atau diperbesar lagi. Ya, kan? Nah, kemudian disini ya, ini saya sengaja saya buat seperti ini. Karena sebetulnya, kalau kita semakin teliti matanya, nah, ini kan sebetulnya disini ada spasi, ya. Jadi, ada jarak. Nah, kemampuan editing kita akan sangat terlatih ketika kita terbiasa melihat foto dengan sangat teliti. Maka, ketajaman dari mata kita pun itu akan semakin jeli, ya. Nah, itu juga akan terpakai pada banyak hal dalam kehidupan realita nyata, ya. Nah, ini untuk mengakhirin, ya, menghubungkan antara titik start awal dengan titik akhir, dia harus, ya, seperti ini perhatikan, ini udah mau mendekati titik awal tadi, harus ada tanda dari poligon ini, tools poligon, perhatikan nanti ada muncul bentuk lingkaran di poligon ini, di mouse ini, ya, perhatikan, mouse poligon ini, perhatikan ketika dia menyentuh titik awal. Nah, perhatikan, ada bedanya, perhatikan sangat detail mouse saya ini, yang bergerak ini. Nah, ketika dia udah ada tanda bulat tambahan pada mouse-nya, pada mouse ini, ya, mouse ini, perhatikan, poligon ini, nah, itu artinya dari titik awal ke titik akhir sekarang, ya, ini kan titik akhir, nih, ya, kan, dia narik, terus dihubungkan. Ibaratnya kalau kita menggunting kertas, perhatikan, ya, imajinasikan ini, Anda menggunting kertas, misalnya mau membentuk lingkaran. Nah, itu kan dari start awal, muter, sampai ke titik awal lagi. Nah, dia ketemu, nih, gitu, ketemu, jeger, gitu. Maka garisnya akan, seperti bergerak-bergerak ini, memang bergerak, ya, garis putus-putus. Kemudian, kita pakai scroll, ya, kan, di mouse kita, untuk melihat gambar utuhnya. Berarti, yang kita pilih, ya, yang kita pilih adalah gambar yang di dalam ini, yaitu gambar kerupuk, keranjang, dan ini, tempat duduknya ini, atau talenannya ini, kira-kira begitu. Nah, tapi kan kita mau kerupuk satu lagi, nih, ya. Oke. Nah, kerupuk satu lagi, ini, atau misalnya enggak, dalam contoh ini misalnya tidak, ya. Kalau dalam contoh ini tidak, maka kita lihat sekarang, ini, ya, kita copy aja, ya. Ctrl-C, atau klik kanan. Kalau tidak ada, atau dari sini edit, copy, ya, kan, atau Ctrl-C aja, dalam posisi begini, Ctrl-C, kemudian kita bikin file baru, ya, file, new. Nah, kemudian di sini, buatlah dengan ukuran, ini kan kalau habis di copy begitu, dia, ini width, dan height-nya, akan terisi otomatis, sesuai dengan dimensi foto, yang barusan kita copy. Nah, tapi dalam contoh ini, kita pakai lah, misalnya, 1000 x 1000. Ya, ingat, kenapa 1000 x 1000? Karena harus, squared, ya. Ini foto-foto squared, yang saya maksud di sini, adalah, foto yang dipakai di era sekarang, seperti Instagram, itu kan bentuknya bujur sangkar, atau squared. Bahasa keren sekarang, disebut fotonya squared, ya. Nah, lalu kemudian create. Nah, jadi ya seperti ini, kotak-kotak seperti ini, itu melambangkan, bahwa, kanvas kerja kita ini, kalau orang-orang seni, pasti mengerti maksudnya kanvas, atau ruang gambar kita ini, itu dalam posisi yang transparan. Transparan itu, seperti nggak ada kanvasnya, ya. Fungsi transparan, itu nanti bisa kita pakai, ke dunia website, ya. Tetapi dalam konteks, ya, dalam konteks, kita berjualan di marketplace, semua, ya, rata-rata, diminta, diharapkan, background-nya putih. Sehingga, kita paste dulu di sini, nggak apa-apa. Ya, kerupuknya sudah masuk di sini, ya. Luar biasa. Ya, selamat menikmati kerupuknya. Nah, kemudian, untuk membuat background putih, ya, kita tambahkan, namanya di sini, ya. Pada bagian, layer, ya, di bawah sini, kalau nggak ada, muncul, dari sini aja. Ada layer di sini. Nah, layernya muncul ini, ya. Ini bisa saya tarik, ya, saya tarik, gini, saya lepas, supaya saya lebih punya, punya ruang, ya. Saya tarik begini. Nah, bisa seperti itu, ya. Nah, nah, kemudian, jadi kita punya, kerupuk itu di sini, satu layer. Kemudian, tambahkan di sini, ini layer baru, ya. Klik yang ini. Saya ulangin, klik yang ini. Ya, icon yang ini, perhatikan, klik, ya. Lalu, lalu, layer ini kita tarik ke bawah. Nah, gitu. Sudah? Terserah. Atau misalnya, dalam hal tadi ini, yang ini ke atasin. Nah, konsep layer, kalau bingung, nanti belajar di video yang ada, saya jelaskan tentang konsep layer, ya. Apa itu maksudnya, ya. Saya singgung sekilas di sini. Layer itu adalah tumpukan buku di depan Anda. Ya, bayangkan di meja Anda sekarang ada apa? Lemari, deh. Oke. Bayangkan tumpukan baju yang ada di lemari Anda. Nah, itu konsep layer itu gitu. Lapis satu, lapis dua, lapis tiga. Atau bagi kita yang pernah makan kue lapis, nah, kan ada lapis satu, lapis dua, lapis tiga. Konsep layer, atau pemahaman layer, di Photoshop itu, itu sebetulnya. Ya, gampang banget, kan? Gampang banget, gitu. Jadi, nanti kalau kita pergi ke ruangan kita, ke kamar kita, perhatikan. Konsep layer adalah bantal di atas, ya, atau selimut di atas, baru bantal, ya, baru kasur Anda, seperti itu. Apa yang ada bertindih-bertindih Anda perhatikan di depan komputer Anda sekarang, atau di sebelah kiri, di sebelah kanan Anda, perhatikan. Apa yang bertindih itu adalah konsep layer. Paham banget ya? Mantap, gitu dong. Nah, kemudian di layer paling bawah, ini dia ya, konsepnya. Di layer paling bawah, tumpahkanlah, atau buatlah layar, atau warna putih. Nah, itu caranya ini. Jadi, ini icon yang ini, itu bergambar seperti ember, ya. Ini perhatikan. Seperti ember, ada talinya, gitu ya, yang isinya adalah sesuatu, yaitu warna dalam hal ini. Paham ya? Nah, warnanya dari mana? Ambil dari sini. Ya, ini namanya foreground. Ya, ini bisa diklik, diganti. Nah, gitu ya. Nah, misalnya saya buat warna merah. Oke, lalu saya tumpahkan. Saya tuang di sini, ya. Bayangkan ini belum, sekalipun di sini ada kerupuk, Anda tumpahkan. Kita tumpahkan di kerupuk. Bukan kerupuknya berwarna merah. Kenapa? Perhatikan konsep layer tadi. Ini aktifnya di mana? Ya. Nah, aktifnya di layer belakang, atau layer 2 dalam hal ini. Tumpahkan di kerupuk di sini. Gak apa-apa. Tumpahkan. Tapi yang berwarna merah, bukan kerupuknya. Kenapa? Karena layer yang aktif itu, adalah layer yang bawah. Ingat tadi ya, ya, perhatikan. Konsep layer ini selamanya Anda akan pakai, ya, dari sejak saya 10 tahun lalu belajar Photoshop, sampai hari ini 2019, ya, bahkan sampai 2020 mungkin, dan seterusnya. Konsep layer itu dipakai selama-lamanya. Makanya saya bilang, belajar bareng dengan Bang Tons, tentang Photoshop ini, ya sudah belajar sekali terpakai untuk selama-lamanya. Bahkan ketika kita ngajarin orang lain, atau anak kita, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya, aduh, saya gak mau merah, gitu kan, bisa kita ganti, ya kan. Caranya adalah di undo, yang tadi boleh. Tetapi kalau misalnya udah terlanjur, ya, itu bisa kita delete, atau ini disable, matikan matanya, kemudian buat layer baru, kemudian tumpahkan, ini klik ya, klik, ya, ini perlahan-perlahan, nanti di rewind aja. Klik, kemudian pilih warna, ini caranya memilih bukan di klik lepas, klik lepas, boleh sih, ya, klik lepas, klik lepas gitu ya. Nih, perhatikan dengar mouse saya ini. Nah, ini boleh begini. Tapi boleh juga gini, klik tahan, terus digeser-geser. Nah, ini tips-tips luar biasa dari Bang Tons, ya, pengalaman pakai Photoshop lebih dari 10 tahun. Jadi, klik tahan, nah, gitu ya, klik tahan, tarik sampai keluar gini, boleh, boleh. Nah, gitu, jadi jangan susah ngeklik, supaya dapat paling ujung gini, jangan susah, klik aja tahan, tarik, ya, gitu. Nah, bagi Anda yang paham, kalau Anda belajar tentang pemrograman atau HTML, ya, kode-kode warna itu sebetulnya ada. Warna putih itu, ya, karena Bang Tons juga belajar tentang HTML, ya, itu kodenya udah dari dulu sampai sekarang, sampai zaman kapanpun, nggak berubah. Kodenya adalah FFFFFF, ya, itu perhatikan bulutnya kan di sana. Nah, itu kode hexa namanya, hexadesimal. Tapi abaikan itu gampangnya gini lah, kita orang awam nih, mau jualan di marketplace, di Shopee, udah, caranya adalah klik, tarik, dorong, dorong ya, klik, tarik, dorong paling ujung. Nah, sama aja kan FFFF, atau putih. Nah, ini maksudnya gitu, warna sekarang itu tadi merah, terus new ini warna baru sekarang jadi putih, lalu oke, kemudian tumpahkan di kerupuknya boleh dimananya, selama layernya di sini. Ya, perhatikan layernya, konsep layer harus paham banget. Kalau salah, maka itu yang membuat banyak orang susah belajar Photoshop, karena konsep layer mereka nggak paham. Ya, nah, belajar dengan Bang Ton sudah semakin ngerti sekarang. Ya, jangan lupa nih, klik tumpahkan di sini, oke. Ya, nah, gambarnya sudah keren luar biasa sekarang. Ya, gambar ini siap untuk dipakai di marketplace. Caranya gimana? Ya, tinggal di save, kemudian masuk di file, kemudian save as boleh, ya, gitu, dan simpan sebagai, perhatikan di sini, Photoshop itu format extension-nya, atau ekor belakang dari nama file itu biasanya PSD, ya kan, Photoshop itu maksudnya, file yang dikenali sama Photoshop. Nah, ini simpan dulu sebagai masternya ya, sebagai masternya, misalnya, foto, kerupuk, gitu loh, foto produk, kerupuk, gitu ya, ini kita save. Nah, namanya akan berubah jadi seperti ini ya, oke, kemudian, kalau PSD itu nggak bisa kita kirim ke Sopi, ya dengar ini baik-baik, jangan salah paham ya, setelah edit di Photoshop, jangan PSD, ya jangan PSD yang di upload, tapi JPG, JPEG, ya disebut JPEG, lalu kemudian file, tekan save as, kemudian pilih di sini, pilih, tolong perhatikan ya, konsentrasi, pilih di sini, oke, pilih JPG, nah ini, jangan yang ini, yang inilah, jadi ini extension lain lah gitu ya, ini juga, pilih yang ini aja, yang udah paling umum itu yang ini, JPG, JPE, JPE, gitu, yang ini aja, ya klik, kemudian tulis namanya, tetap sama tadi, foto produk boleh, extensionnya beda, tapi nama file sama bisa nggak? bisa, karena extensionnya beda, ya, jenis tipe file-nya berbeda, makanya dia sama nama file-nya bisa, save, ini untuk quality, biarkan 12 ya, kemudian oke, dan sekarang kita lihat pada file kita di Windows Explorer, file-nya ada dua, perhatikan ini, namanya sama, tapi berbeda di belakang nama file itu, itu disebut dengan extension, extension 1 adalah PSD, itu artinya pada suatu waktu nanti, kita bisa mengedit foto itu kembali, ya, dengan editor Photoshop tentunya, nah, kemudian yang JPEG, ini sudah tidak bisa di edit, karena dia sudah berbentuk file siap pakai, atau siap digunakan, artinya, contoh file-file siap digunakan itu, seperti kita kalau lagi foto selfie, ya, dari handphone kita, kita foto gitu, cekrek, itu filenya pasti JPEG, ya, JPG, atau JPEG gitu ya, nah, itu jenisnya, nah, untuk penggunaan akhir gitu ya, ini kalau kita buka, nah, jadilah seperti ini, ya, nah, ini sudah siap di posting di Shopee, atau Tokoweda, dan seterusnya, luar biasa ya, nah, saksikan terus video selanjutnya, bagaimana misalnya kita nanti mau menambah watermark, ya, kadang-kadang kita butuh watermark, atau dibikin frame, ya, kanan kirinya, pojoknya gitu, atau ditulis diskon 10%, bagaimana caranya, itu juga gampang banget, ya, tetap semangat, pokoknya belajar sama Bang Tons, dijelasin semua detail, boleh bertanya ya, pokoknya harus jadi pinter, ya, itu ya, bersama dengan Bang Tons belajarnya, oke, ini saya close, oke, pembelajaran pada editing video ini, ya, contoh produk pertama ini, sudah selesai, tapi kalau misalnya, oke, saya lanjutkan, kalau mau ngambil kerupuk yang kedua ini, gimana caranya, oke, ini sebagai materi bonus, tambahannya balik ke, apa, lasso, poligon, jenis yang tadi, kemudian, jangan lupa di zoom, ya, pakai mouse, ya, mouse, ya, geser kanan-kiri, nah, kalau ini kita klik, biasanya, ini jadi hilang, pasti begitu, ini kita, hilang kan, yang garis bergerak-bergerak tadi, ya, saya escape, ya, cancel, tekan escape di keyboard, dia balik ke yang situ, ya, selama dia masih ada, perhatikan ini, di sini sering orang miss, selama ini garis masih bergerak-bergerak, artinya, kita tetap memilih itu, cuman ada tambahannya, nah, bahasanya begitu, kita tetap memilih itu, tapi ada tambahannya, yaitu kerupuk yang tersisanya, caranya gimana, tekan tombol, shift, ya, perhatikan, tekan tombol shift, perhatikan, mau saya, ada tanda plus, artinya, yang udah dipilih sekarang, tambah yang ini, gitu, jadi, bahasa sederhananya gini, bahasa kalimatnya gini, yang ini saya pilih, ya kan, ini yang udah ada garis-garisnya, yang di dalam tadi, yang kerupuk ini, dan saya memilih, ya, perhatikan, dan saya memilih kerupuk yang ini, ya, kita zoom, pakai, apa tadi, shift, di keyboard tekan shift sekali, tahan, jangan lepas, shift sekali, tahan dulu, baru klik, misalnya mulai dari sini nih, atau dari mana, terserah, di sini misalnya, klik, klik sekali, sekali ya, klik sekali, kemudian, lepaslah shift yang di keyboard, lepas shiftnya yang tangan kiri tadi, lepas, udah, sekarang kita, lanjutin, caranya sama yang tadi, ya kan, nah, mudah kan belajar Photoshop, nah, ini juga banyak orang gak tahu, ya, jadi itulah, belajar Photoshop mudah banget, bareng dengan Bang Tons, ya, kalau ada yang bingung, rewind videonya, masih bingung, tanya dulu, Bang Tons-nya, oke, nah, ini seperti ini, ya, kita mau ambil kerupuknya ya, oke, nah, kalau ada berlebih, ya perhatikan, boleh-boleh saja, ya, disesuaikan lah gitu ya, nah, jangan terlalu siku, ya perlahan, ya, kerupuknya kan gak siku dia, gak, gak, gak runcing ya, jadi harus berbentuk kerupuk gitu, atau shape, bentuk, atau bentuk ya, nah ini, ya, semoga, ya, teman-teman, anda semua yang lagi nonton, semakin mengerti, bila ada yang gak mengerti, ya, langsung tanya, ya, oke, nah, udah ya, nah ini, saya copy, sama halnya tadi, copy, ctrl C, oke, di keyboard, oke, kemudian bikin file baru lagi, nah, ini bikin seribu, kali seribu, gitu ya, buat seribu kali seribu, lalu paste di sini, nah, kalau dia kegedean, kerupuknya kan kepotong, caranya adalah, ya, masih di layer yang sama, karena baru kan, caranya adalah, klik kanan, ya, ini keyboardnya yang ini, mouse-nya yang ini, atau tools-nya yang ini maksud saya, lalu klik kanan, sorry, atau dari sini, edit, free transform, ctrl T, ya, klik yang ini, gitu ya, sampai bentuk gini, biar ini berlewat, lewat begini gak apa-apa, nanti yang kita tarik ujungnya, ya, nah, karena saya sudah terbiasa, pakai shortcut, di keyboard itu ctrl T, pada layer ini, tekan ctrl T, nah, sama aja kan, gitu, nah, posisinya di edit ya, Bang Tons sudah terbiasa shortcut, jadi cepat ya, nah, jadi shortcutnya di hapalin nih, shortcut, ctrl T, ya, jalan pintasnya, kalau di keyboard itu ctrl T, oke, kemudian, dalam menggeser gambar, nah, ini juga tips dari Bang Tons, banyak orang menggeser gambar, sebagai pemula, sering kan dari sini, geser, gitu kan, nah, ini kacau gitu, pasti gak bagus hasilnya, karena mata kita itu sering mudah tertipu, artinya gini, kita anggap begini udah bagus, padahal ini gak proporsional, mungkin jadi begini, mungkin jadi begini, gitu kan, nah, itu salah, ya, tekan yang ini, kalau salah begini, tekan icon yang ini, klik, nah, caranya adalah, ctrl T, kemudian, ctrl T udah, muncul begitu kan, ini, si kumpat, kemudian, ctrl, di ujungnya, di ujung ya, pojoknya, terserah, mau yang kiri, atas, ya kan, kiri bawah, kanan bawah, atau kanan atas, tekanlah, pada, pada, bagian itu, kemudian tekan shift, jadi tekan shift, dan klik begini, nah, kemudian lepas shiftnya, kemudian geser, nah, ada garis pink, pink itu adalah garis bantu, yang muncul secara otomatis, untuk mengetahui, letak gambar kita, nah, kalau dia begini, itu maksudnya sudah persis pada titik tengah, secara vertikal, garis yang muncul dari atas ke bawah itu disebut vertikal, atau berdiri garisnya, nah, garis yang muncul dari kiri ke kanan, nah, ya, itu disebut garis horizontal, mendatar, oke, ya, kemudian jika sudah tepat di tengah begitu, kemudian kita oke, kemudian lanjutkan pada membuat background begini, dan, ya, ini shortcutnya, ini, tumpahkanlah disini warnanya, oke, jadi bedanya ini, dengan ini, seperti itu, oke, dalam video ini, sangat-sangat berbobot, bermanfaat, praktikal sekali, dan akan Anda pakai selama-lamanya, ulangin lagi video ini, jangan menyerah, kalau ada bingung tanya, perhatikan setiap perkataan saya, apa yang saya klik, perhatikan ulang, dan Anda akan sangat-sangat-sangat, mendapatkan apa maknanya dan maksudnya, setelah Anda bisa, maka Anda akan sangat luar biasa, mampu mengedit banyak foto, bahkan puluhan dan ratusan foto, luar biasa, salam sukses, bareng dengan Bang Tons, see you at the top.